Kesalahpahaman paling umum tentang Inggris atau England adalah mereka sering disamakan dengan Britannia Raya atau Great Britain dan United Kingdom alias Inggris Raya. Padahal tiga istilah ini sebenarnya mengacu pada konsep teritori yang sama sekali berbeda. Inggris atau England adalah negara anggota dari United Kingdom. Luas wilayahnya 130.279 km persegi, dihuni 56.489.800 jiwa, serta menggunakan bendera putih dengan solid merah ini sebagai identitasnya. Sedangkan United Kingdom alias Inggris Raya merupakan monarki atau kerajaan yang menaungi Inggris atau England bersama sejumlah negara lain seperti Skotlandia, Wales, dan Irlandia Utara. Luas gabungan dari seluruh wilayah ini adalah 242.495 km persegi dengan jumlah populasi sebesar 67.791.400 jiwa. Sementara Britannia Raya atau Great Britain adalah daratan besar yang jadi lokasi berdirinya tiga negara Inggris Raya, Wales, Skotlandia, dan Inggris itu sendiri, dengan Irlandia Utara sebagai pengecualian karena letaknya di pulau yang berbeda. Makanya jika di total luasannya cuma 209.331 km persegi dan dihuni oleh lebih dari 60.800.000 jiwa. Lalu kenapa tiga istilah ini sering tumpang tindih dan masih sering disalahpahami oleh kebanyakan orang? Oke, mari kita bahas alasannya. Asal usul seluruh istilah yang barusan kita bahas, sesungguhnya tidak lepas dari sejarah penaklukan yang terjadi berabad-abad lalu. Semuanya dimulai ketika orang-orang keturunan Romawi dan Viking yang disebut Normandia, menginvasi daratan Inggris dan Perancis Utara pada 1066 Masehi. Mereka juga berhasil menaklukkan separuh Irlandia dan Wales, dan dari situ terjadi perkawinan budaya dengan warga lokal yang merupakan keturunan Anglo-Saxon dan Jerman. Kemudian setelah beberapa generasi, anak cucu mereka melanjutkan penaklukan Wales, lalu berhasil menyatukannya dengan kerajaan Inggris pada 1536 lewat Undang-Undang Union Wales, kemudian disusul dengan bergabungnya Skotlandia pada 1 Mei 1707, sehingga melahirkan kerajaan baru yang disebut Britania Raya, Kingdom of Great Britain. Yup, ini adalah alasan pertama. Orang-orang masih sering menyebut Inggris Raya atau United Kingdom sebagai Britania Raya. Tau di masa lalu mereka memang pernah menggunakan nama tersebut, namun segera diubah pada 1801. Tepatnya setelah Irlandia bergabung jadi bagian kerajaan, sehingga melahirkan monarki baru yang disebut United Kingdom of Great Britain and Ireland. Kerajaan inilah yang akhirnya dipresentasikan dalam bendera mereka Union Jack. Identitas bersama yang desainnya didasarkan pada elemen perwakilan dari tiga kerajaan yang membentuk Inggris Raya. Salib Santo Andreas dengan warna putih di atas latar biru gelap mewakili Skotlandia, Salib Santo Patrick dengan warna merah berbentuk silang di atas latar putih mewakili Irlandia, serta Salib Santo George yang berbentuk palang warna merah di atas latar putih untuk mewakili Inggris. Wales tidak direpresentasikan dalam bendera tersebut karena dua alasan. Pertama karena saat pembuatan mereka sudah tergabung lebih dulu dalam Union, dan kedua negara ini tidak memiliki lambang resmi yang diakui oleh pemerintah Inggris pada saat itu. Bendera inilah yang tetap digunakan sampai sekarang, bahkan setelah terjadi pemisahan dari salah satu negara selama Perang Dunia II. Waktu itu kebangkitan nasionalisme Irlandia pada 1920-an memang membuat wilayah ini pecah jadi dua, selatan yang merdeka pada 6 Desember 1921 hingga akhirnya berganti nama jadi Republik Irlandia pada 29 Desember 1937, serta wilayah utara yang memilih tetap bersama dengan kerajaan. Pemisahan inilah yang lantas melahirkan terma baru United Kingdom sebagai Inggris Raya, dan penyebutan Britania Raya belakangan jadi populer sebagai istilah geografis belaka. Hingga kini, Inggris Raya masih setia dengan model pemerintahan monarki konstitusional, atau sederhananya kerajaan yang berpadu dengan sistem parlemente. Raja Charles III adalah kepala sekaligus simbol otoritas dan kesatuan negara, namun perannya sudah dibatasi jadi sekedar tugas-tugas seremonial, tidak lagi memegang kekuasaan politik yang signifikan. Pewenang justru lebih banyak dipegang oleh Parlemen Inggris yang terbagi jadi dua kategori, House of Common atau Dewan Rakyat dan House of Law atau Dewan Bangsawan. Kedua institusi ini berperan sebagai badan legislatif yang bertugas membuat regulasi. Namun mekanisme pemilihannya sangat berbeda satu sama lain. Anggota Dewan dari House of Common dipilih langsung oleh rakyat lewat pemilihan umum. Sedangkan keanggotaan House of Law ditentukan oleh raja berdasarkan rekomendasi, entah itu dari partai politik atau berdasarkan keberhasilan dan kontribusi sosok yang dipilih dalam bidang tertentu. Selain legislatif, Inggris raya juga tidak menyerahkan kekuasaan eksekutif pada raja. Makanya pemerintahan formal tetap dipimpin oleh Perdana Menteri. Jabatan yang kandidatnya hanya dipilih oleh anggota parlemen dari partai politik yang mengenangkan mayoritas kursi di House of Common. Saat ini orang yang menduduki posisi tersebut adalah Rishi Sunak, perwakilan dari partai konservatif. Semua sistem barusan tentu hanya berlaku untuk England atau Inggris sendiri, sebagai negara yang belum terdevolusi. Sedangkan mereka yang terdevolusi seperti Skotlandia, Irlandia Utara, juga Wales, itu diberi kewenangan untuk menentukan mekanismenya sendiri. Skotlandia punya Scottish Parliament, Wales punya Majelis Senate, sedangkan di Irlandia Utara ada Northern Ireland Assembly. Ketiga lembaga inilah yang memproduksi kebijakan dalam negeri masing-masing negara. Mulai dari pendidikan, kesehatan, transportasi, dan lingkungan, hingga regulasi ekonomi seperti pajak dan pengeluaran. Sementara untuk kebijakan luar negeri, itu masih ditentukan oleh England atau Inggris, sebagai pusat pemerintahan sekaligus wilayah terluas dari seluruh Inggris raya. Sebenarnya masih ada satu terma lagi yang sering disalahpahami oleh orang-orang tentang Inggris raya. Itu adalah persemakmuran atau secara luas lebih dikenal sebagai Commonwealth. Istilah ini mengacu pada wilayah bekas koloni Inggris yang telah dimerdekakan, namun sampai sekarang masih mengakui raja dari monark ini sebagai kepala negaranya. Jadi mereka secara politik hanya dipimpin oleh gubernur jeneral dan perdana menteri. Setidaknya ada 16 negara yang menjadi bagian dari persemakmuran tersebut. Mereka adalah Antigua dan Barbuda, Australia, Bahama, Barbados, Belize, Kanada, Grenada, Jamaica, Selandia Baru, Papua New Guinea, Saint Kitts & Nevis, Said Lucia, Saint Vincent & Grenadines, Kepulauan Solomon, Tuvalu, serta Inggris raya sendiri. Setiap negara yang tergabung dalam persemakmuran ini tentu memiliki hubungan politik, konstitusional, dan budaya dengan Inggris raya. Tapi tetap diberi otonomi penuh dalam urusan internal dan kebijakan nasionalnya sendiri. Lagi-lagi Raja Charles III hanya diposisikan sebagai kepala negara mereka, yang hanya punya kekuasaan simbolik dan seremonial, tanpa kewanangan politik signifikan untuk mengatur masalah dalam negeri. Makanya meski negara anggota persemakmuran ini terhubung langsung dengan Inggris raya, mereka tidak praktis jadi bagian dari Inggris raya, dan tetap punya kedaulatan penuh atas wilayahnya. Termasuk kemerdekaan memiliki konstitusi, hukum, dan pemerintahan sendiri. India, Malaysia, dan Singapura sebenarnya sering juga disalahpahami sebagai anggota persemakmuran. Tapi itu sudah jelas tidak benar. Ketikanya memang terhubung dengan Inggris lewat sejarah penjajahan. Namun saat diberi kemerdekaan, mereka menolak jadi bagian dari persemakmuran seperti bekas koloni yang lain. Jadi kalau sampai sekarang mereka masih terlihat dekat, semua itu tidak lebih dari hubungan bilateral semata. Jadi bagaimana sekarang? Apakah kamu sudah paham perbedaan antara Inggris atau England, United Kingdom alias Inggris raya, serta Great Britain aka Britannia Raya? Mari kita diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya.